Iradio Namu Indonesia keren banget, ini luar biasa banget di listeners karena kita ketemuan lagi di Iradio Namu dan yang pasti suasana yang berbeda Jadi saat ini saya Tommy Prabowo pengen mengajak Anda untuk mampir ke gedung yang sepertinya kalau kita nonton TV atau mungkin gak dengerin semua informasi dari Iradio selalu diberitakan tentang semua yang terjadi di aktivitas yang terjadi di gedung ini Yang menjadi perwakilan rakyat seluruh Indonesia dan sekarang saya langsung menuju ke ruang Nusantara 3 dan kita akan langsung menuju ke lantai 3 Dan kerasa sekali bagaimana kesibukan dari semua wakil rakyat yang ada di gedung ini dan kita akan masuk ke satu ruangan Wah ini luar biasa sekali listeners karena kalau kita lihat ruang kerja ini, ini sebenarnya terlihat sih seperti ruang kerja tapi sepertinya apa yang menjadi hobi beliau Ini benar-benar dibawa sekali ke ruangan yang satu ini, dari semua karya-karya seni, dari semua buku-buku favorit beliau, bahkan ini ada beberapa keris, ada beberapa patung yang benar-benar nanti kita akan coba bahas Penjelasannya seperti apa saat ini listeners, kita berada di ruang wakil ketua DPR RI dan saat ini sudah berada bersama dengan kita di Radio Namu Indonesia keren banget Selamat siang nih Pak Fati apa kabar Selamat siang, terima kasih Ini luar biasa sekali, boleh mengizinkan saya Tommy Prabowo dan mewakili semua e-listeners dari e-region network untuk benar-benar mampir ke ruang kerja ini nih Mohon maaf kalau mesti digangguin aktivitasi, tapi terima kasih boleh mengizinkan kita Tidak ada masalah masuk Ini kayaknya kita radio pertama yang boleh masuk ke sini apa ya Yang pertama kali talk show ya seperti ini Yang pertama kali talk show seperti ini ya Pak Fati Sebelum kita mulai ini ngobrol-ngobrol, terima kasih untuk waktunya Tapi seperti biasa kalau kita ngobrol dengan bintang tamu di Radio Namu Siapa pun bintang tamunya kita harus cari terlebih dahulu Pada saat kita googling, apa sih yang normal pertama kali di search engine yang satu ini Kita coba cari Pak Faduizon itu ya Pak Faduizon saya ketik Sebentar Ya, yang keluar nih Pak Biografi, kemudian kartu suwirio, Donald Trump, Donald Trump dan ada sebuah iklan Bapak tau gak Pak kalau di search engine misalnya ngetik nama sendiri, pernah ngetik nama sendiri di Google gak Pak? Ya, kadang-kadang ada Tapi yang terakhir keluar ini sudah tau Pak? Belum tau Belum tau, oke Karena pada saat ini mungkin kita ngobrol-ngobrol Misalnya saya nanya dengan beberapa Elysnes pada saat kita sebutkan tentang sosok Faduizon Selain beliau adalah Wakil Ketua DPRR Ya pasti yang Elysnes tau gitu pasti tentang peristiwa Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump seperti itu Padahal begitu masuk ke ruangan ini kita tau sekali bahwa ini sisilnya dari seorang Faduizon gitu Bapak ternyata juga dikenal punya Faduizon Library yang mendapatkan enam penghargaan dari Muri Dan mengumpulkan koleksi-koleksi yang saya udah gak ngerti lagi deh ini harganya seperti apa Boleh cerita gak sih Pak tentang koleksi-koleksi yang bawa juga disini dan sedikit tentang Faduizon Library ini sendiri Ya terima kasih Pak Domi Pertama saya memang sangat suka dengan buku Ya sejak nyaman masih sangat maja Kemudian karena buku saya ini sudah banyak Saya membuat pepustakaan Yang kemudian saya namakan Faduizon Library Bisa diakses juga oleh publik Terutama mereka yang memang punya minat di penelitian Karena banyak buku-buku saya itu specialist book juga Maksudnya buku-buku tua, antiquarian book Ya kemudian sejumlah buku yang cukup langka gitu Dan sekarang ini sudah terhimpun kurang lagi 40.000-45.000 buku gitu Saya impun di jalan Danau Luboto di Grand Hill Kemudian juga saya mendidikan satu lagi di Sumatera Barat di Pada Manjang Dan satu lagi di kawasan Depok Cimanggis ya Rumah kreatif jadi ada perpustakaannya Jadi di dalam perpustakaan itu ya namanya perpustakaan ada buku pasti Ada koran-koran, koran-koran tua Ada ribuan juga Kemudian ada koleksi keris Ada koleksi piringan hitam Ada koleksi filateli Kemudian ada koleksi numismatik The point dan uang kertas Kemudian ada koleksi Di macam-macam lah yang lain-lain Pamplet revolusi, foto, postcard Dan berbagai jenis yang merupakan heritage Indonesia Yang juga mungkin koleksi yang masih Memang belum terlalu banyak Masih puluhan jenilahnya kacamata dari tokoh-tokoh Iradionamu Indonesia keren banget Bersama Tommy Prabowo, listeners Dan seperti yang disampaikan tadi Kita sedang bersama dengan sosok Cukup kontraversial menjadi wakil rakyat saat ini Yaitu beliau adalah Wakil Ketua DPR RI Yaitu Bapak Fadlizon Tentu saja kita ingin melihat sisi lain Dari seorang Bapak Fadlizon Bapak Fadlizon boleh sabar dulu dong E-listeners yang lagi dengerin kita Dan juga mungkin yang lagi lihat live streaming kita Ya, selamat siang kepada e-listeners Mudah-mudahan e-listeners ini menjadi radio yang bisa membuka cakrawal Terhadap budaya Indonesia Karya-karya musik Indonesia Dan membuat Indonesia menjadi keren banget Keren banget, betul Pak, tadi mau kesini ya Sharing dulu ke temen-temen gitu Eh, mau ketemu apa Fadlizon? Pertanyaan apa gitu kan Pertanyaan-tanya, mau nanya dong Pak Fadlizon tuh udah nikah atau belum sih? Ternyata banyak yang belum tau Dan masih berpikir Pak Fadlizon belum nikah Padahal udah punya dua putri Ya kan Pak? Boleh cerita gak Pak? Soal keluarga nih Putrinya sekarang udah usia berapa dan Sekolah dimana? Kemudian atau memang Untuk keluarga sendiri memang Bapak Tidak ingin lalu mengekspos Untuk di ekspos ke masyarakat sekarang Dan lebih pengen kinerja Bapak sebagai wakil rakyat saja nih sekarang? Ya, sudah menikah pasti Sudah punya dua putri ya Yang satu 17 tahun Satu lagi masih 10 tahun Nah sekolah di Jakarta Dan memang Istri saya juga profesional Yang bekerja menjadi corporate secretary di sebuah bang Di Jakarta Ternyata sebagai lawyer Kalau saya memang Memisahkan lah antara pekerjaan dengan kehidupan saya Istri juga mempunyai pekerjaan Yang saya tidak ingin tahu Apa yang dikerjakan Karena itu bagian Yang ada confidentiality dan sebagainya Tidak ada conflict of interest Begitu juga Urusan politik ya itu Urusan saya Itu dan seterusnya Tapi Kalau melihat putri-putri Bapak Pasti sekarang udah main social media juga Udah main gadget Pasti tahu lah Sharing NDPAD, Twitter, Snapchat, segala macam Pasti ada beberapa yang Sering keluar Bukan sering lagi ya Tiap hari kayaknya berita tentang Bapak keluar Bagaimana mereka melihat berita berita tentang ayahnya gitu Manggilnya ayah nih Ayah Ngelihat ayahnya setiap hari di media dan normal Tidak cuman di sosial media tapi juga di televisi gitu Gimana pendapat Safada nantinya deh Ya kalau yang saya dengar dari mereka sendiri Ya saya tidak tahu Tapi rasanya mereka menerima lah Resiko menjadi seorang politisi gitu ya Pasti akan ada pro dan kontra Pasti akan dinilai Yang akan di judge oleh orang lain Ada yang hujat Ada yang menghina Ada yang Yang memuji juga mungkin ya Tapi ya saya kira itu di asal saja Dalam kehidupan kita tuh gak ada yang Semuanya berjalan Dan itu lah Namanya hidup gitu Ngasih pengertian apa Bapak ke mereka dengan melihat ayahnya selalu hadir di sosial media dan dibahas banget setiap hari sekarang gitu Ya misalnya dalam kasus-kasus tertentu yang seperti kemarin ini diberitakan begitu heboh ya Kayak masa ketemu Donald Trump aja heboh gitu ya Donald Trump ini kan bukan raja narkoba Bukan penjahat perang Dia ini pengusaha yang mau investasi di Indonesia Kalau gitu aja repot kalau kata Gus Dur gitu ya Jadi dihebohkan begitu luar biasa beritanya Jadi saya kasih pengertian aja kepada anak saya Begini ceritanya Dan mereka happy-happy aja Ayah yang seperti apa sih Bapak Fadlison? Buat sahabatnya ini? Ya kalau saya sayang mas sahabat Karena anak saya ada yang keras kah? Yang ada rule setiap hari harus makan pagi bareng kah? Makan malam harus bareng kah? Atau mungkin ada aturan-aturan lain sebagai seorang ayah? Kalau saya sih termasuk yang memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih jalan hidupnya Mau jadi apa Dan saya kira saya cukup demokratis Tidak terlalu mengekang Tapi ngasih guideline Tapi selebihnya saya serahkan sama mereka mau jadi apa Gitu ya Jadi tidak harus oh kamu harus jadi ini Kamu harus jadi itu Karena pasti setiap orang itu ada jalan Cuman kita mengarahkan Dan mendorong supaya Apa kalenta yang ada di dalam dirinya itu Betul-betul tereksplorasi gitu Dan baik Ngemol barang itu masih kok? Apa? Ngemol? Main kemol, nonton Oh iya ya Kadang-kadang Masih ada ya pak waktunya Iya Tadi malam Ternyata kita nonton apa-apa sama Butri-Butri? Eh sama Butri-Butri? Nonton itu Spectre Spectre Mau nostalgia sedikit dong Fadri-Zone kecil itu seperti apa sih pak? Saya lahir di Jakarta Dari keluarga yang sederhana Bapak saya dan inur saya dari Inang Kapau Tapi saya lahir di Jakarta Saya tidak pernah tinggal di Sumatera Barat Kemudian pindah waktu masih kecil juga ke Bogor Jadi saya dibesarkan dalam satu kultur Sunda juga sebetulnya Di sana saya SD dan SNP Betul-betul di kampung lah zaman itu Bergaul juga dengan suasana kampung gitu Dan kesederhanaan Saya juga bukan dari kalangan orang yang berada dari bawah Kemudian ketika SNP kelas 2 mau naik kelas 3 Hobi saya itu dulu naik gunung Ya jadi pencipta alam Saya pernah kecelakaan dua kali lah Dan hampir meninggal juga gitu Jadi bagi saya nih hidup sekarang ini udah bonus juga gitu Karena beberapa kali Ya ibaratnya Kalau dalam lagunya George Robin itu One Breath Away Cuma satu perbedaan Satu tarikan nafas Tapi alhamdulillah saya masih sampai sekarang hidup Dan waktu pencelakaan kedua itu Saya di boncing motor oleh bapak saya Bapak saya meninggal Saya ya masih selamat gitu Jadi bagi saya olah Mesti saya masih hidup ini Mesti ada mission Ada tujuan Sejak itu saya ada Memvalue waktu Dan saya nonton film itu Dan for exercise itu Terinspirasi Jaman saya SMA Kemudian saya Sempet mendapat beasiswa di Amerika AFS American Field Service Di Texas Saya lagi nonton itu sama host writer saya Terus saya terkesan itu Carpe Diem See is the day Jadi setiap hari Saya Carpe Diem Harus ada sesuatu Rugi rasanya kalau menyianyiakan satu haripun Kita hidup di dunia ini Ya kita harus bikin sesuatu Testasi sejarah Setiap hari Kita nanti Now Ya seperti sekarang wawancara inilah Terima kasih ya Pak Jadi bisa dibilang Ini dapat lagi nyawa ketiga ya Pak ya Setelah dua kali kecelakaan Dan terakhir sama Ayah Tapi hubungan sama Ayah seperti apa? Karena umur 11 tahun waktu itu kalau masalahnya 14 14 tahun Gimana sebenarnya hubungannya? Hubungannya dekat Karena bapak saya itu sangat Bapak saya itu sangat Saya anak pertama ya Jadi begitu ayah saya meninggal Saya menjadi tulang punggung keluarga Kami hidup juga Balik ke Jakarta Kontrak Rumah Kemudian Hidup juga sangat susah waktu itu Jadi saya dan adik-adik saya itu Harus cari beasiswa Jadi saya hidup dari beasiswa Jadi harus berprestasi jadinya Bukan jadi Yang memang harus Harus Jadi alhamdulillah Saya jaga satu terus Dari kelas 1 SD Kemudian waktu nulus di Amerika Juga dengan summa cum laude Wow Kemudian Di UI Saya jadi mahasiswa Berprestasi pertama UI Dan di Nasional Tengah Nomor 3 Kemudian dapat beasiswa lagi Di London School of Economics Di Inggris Sekarang saya menyelesaikan Dulu Bapak saya inginnya Saya Cita-citanya itu Supaya saya ini Ikut pertukaran pelajaran AFS Atau menjadi sarjana S1 Jadi itu saya sudah lewati Jadi saya tidak ada beban lah Atas keinginan Bapak saya Ayah saya Luar biasa ya Jadi dari setiap fase kehidupan Pak Fadison yang lewati Selalu pasti jadi nomor 1 Enggak juga Tapi berusaha Di keluarga sama istri Tetap jadi nomor 1 juga kan Luar biasa ya Itu satu set tadi Carpe Diem Itu luar biasa sekali E-Listeners ini yang Jadi salah satu Pemacu dan juga Yang bikin nyambuk Fadison untuk bisa menjadi Beliau yang sekarang ini Ya Nanti kita bakal ngobrol lagi Tentu saja Saya yakin E-Listeners Makin penasaran lagi Untuk melihat sisi lain dari seorang Fadison tentu saja Masih di E-Radio Namu Tommy Prabowo bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadison Jangan kemana-mana E-Radio Namu Indonesia Keren banget Bersama saya Fadison Tepuk tangan dong Jadi Bapak Fadison kita Kita tolong Untuk jadi penyiar Pernah pengen kepikiran Jadi penyiar radio gak Pak? Ehm Talk show dong Satu hari lah nanti Ehm Ehm Kalau Kalau jadi penyiar juga Saya gak kerja-kerja dong Kalau ada penyiar Pak ini dari semua Buku yang ada disini Ehm Ada gak Pak Yang dibawa disini Tentang buku tentang Indonesia Tentang Ehm Traveling di Indonesia Budaya yang disimpen disini Iya Cukup banyak sih Ada sastra juga Kari-kari balik kustaka Ada puisi Tapi juga ada buku-buku Yang memang saya perlukan Untuk politik Ehm Ensiklopedi Militer dan sebagainya Dan sebagainya Dan Ehm Dan Ehm Indonesia yang paling Ehm Negara yang paling beragam ini Yang paling Bapak cinta Bagian mana Budayanya kah Tujuan wisatanya kah Atau makanannya kah Atau apa Atau semuanya Kalau Bapak sendiri spesifik Lebih suka yang mana Saya sih suka Hampir semuanya Ya Karena menurut saya Budayanya Sangat luar biasa Beragam Kemantalannya luar biasa Indahnya Makanannya juga bervariasi Jadi Tidak mau milih Semuanya menurut saya bagus Dan Sebenarnya Indonesia ini Gak Kalau kita lihat nih Dibanding dengan negara-negara lain Semuanya ada disini gitu Jadi Ehm Kekayaan alamnya luar biasa Bagaimana kita mengelola saja Kalau mengelolanya itu betul Saya kira pasti Indonesia ini mampu Tapi kalau mengelolanya salah Kita ini pasti Ya orang lain yang mampu gitu Diluar tugas Sebagai wakil rakyat nih Pak Sebagai wakil ketua DPR Kapan terakhir liburan Yang benar-benar liburan Di Indonesia Dimana Dan ceritanya apa Pak Saya memang Kalau liburan Cukup jarang ya Artinya Karena kesibukan-kesibukan Kadang-kadang Mau membawa keluarga Juga Harus menyesuaikan dengan Jadwal sekolah Istri Juga kerja Jadi Mungkin setahun Atau Satu kali setahun Atau Dua kali setahun Jadi Yang paling sering Tentu saja Pas Hidup Fitri Tapi seringkali Kalau hidup Fitri Itu bukan liburan ya Pak Bukan mudik ya Pak Liburan dan mudik Liburan dan mudik Itu Tapi saya paling sering Memang ke Sumatera Barat Dan Jawa Barat Membarat-barat Itu yang paling sering Dan Bapak paling berkesan Untuk bagian Indonesia Itu ya Pak Tapi Dulu saya Traveling hampir ke Semua tempat Memang masih banyak yang Belum dilihat Di pusat negara Di Bali Pasti ya Kalau Bali itu Udah terlalu sering lah Ini kan Bapak sering tugas luar negeri Bertemu dengan banyak Kepala Negara Bertemu dengan banyak Orang penting juga Di luar sana gitu Apa sih yang pertama kali Bapak cerita Sekarang tentang Indonesia kemarin Kalimat apa yang Bapak sampaikan kemarin Ya kalau Kita lihat Mereka Sebagian besar sekarang Sudah mulai Melihat Indonesia itu Begara yang penting Penting karena Kita yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa Yang mungkin mereka butuhkan Misalnya batubara Boksi Macem-macem Di sisi lain Penting juga Karena kita ini 260 juta Menduduk Kita juga Muslim yang terbesar Jadi Dari berbagai indikator itu Ya kita ini negara yang penting Besar Jadi Tinggal bagaimana Mengeksploitasi Potensi yang besar ini Menjadi kekuatan Jangan hanya Potensi-potensi melulu gitu ya Disitulah tugas pemimpin Merubah potensi itu menjadi satu force Menjadi kekuatan Sehingga Ini negara kita ini Harus menjadi negara yang lebih makmur Jadi Kita baru dipandang nanti Oleh negara lain Kalau kita ini rakyat ini semakin makmur Gitu ya Bukan hanya kekayaan-kekayaan alam ini saja Yang merupakan potensi tadi Nah Ini yang saya Apa Yang saya lihat Oke Dan Selalu pada saat kita ingin memperkenalkan Indonesia Ke negara luar Pasti mengusungnya adalah kekayaan alam Dan budaya Budaya lebih ke budaya tradisional Tapi Menurut bapak Ada kemungkinan gak sih Indonesia ini bakal dikenal lewat Musik Atau mungkin industri hiburan Yang modern saat ini Sangat mungkin Ya seperti Jepang dengan Korea Korea K-pop dan sebagainya Yang diperlukan menurut saya adalah inovasi Jadi Bukan 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 saja sekedar Kreatif ekonomi Ekonomi kreatif Tapi udah Inovatif ekonomi Dan Invention ekonomi Jadi Penemuan-penemuan Kemudian Harus mencari yang tidak ada Bukan mencari yang ada Atau meniru yang sudah ada Tapi mencari yang tidak ada Gitu Itu namanya Sudah invention Dan inovasi Jadi menurut saya Di Jepang Di negara-negara yang lebih maju Itu bukan sekedar kreatif lagi Tapi udah inovatif Dan Inventive Penemuan-penemuan baru Ya dan saya kira disitu Di era globalisasi ini Yang harus di Kemukan Ya Dan saya kira banyak Orang-orang Indonesia yang pintar-pintar Pemuda-pemuda yang Lebih dari sekedar kreatif gitu Tinggal bagaimana kita menciptakan iklim Menyediakan fasilitas Infrastruktur yang mendukung itu Oke Jadi mungkin ya Pak Lagi dengerin musik Indonesia Musisi siapa Pak Lagi didengerin sekarang Atau lebih sering dengerin siapa musisi Indonesia Pak Ya musisi Indonesia sih Banyak ya Dan saya kira Belakangannya kan Makin bagus-bagus Tapi Saya juga suka dengerin Musik-musik lama Ya Saya Saya kan Punya piringan hitam sekitar 12.000 Piringan hitam Indonesia Dari tahun 30-an Kemudian saya digitalisasi Ya Memakan waktu 4-5 tahun juga Jadi Saya Suka Duga dengan lagu-lagu lama Selain yang sekarang Siapa yang paling tulisan? Yang mana? Yang paling Diodo lain? Yang Dari yang lama-lama itu? Lagunya yang paling berkesan? Kalau saya Paling berkesan itu Penyanyi lagi lagi itu Sam Simon Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Tidak tahu Angkatan 30-an ya Pak? Menurut saya Oh iya, itu juga yang kita tebak kan. Seperti Afgan itu juga fenomenal kan. Tulus yang baru belakangan aja. Suka nakal konser ga Pak? Yang menggunakan Indonesia? Suka juga. Cuma waktunya aja kadang-kadang suka betrok. Nanti mungkin pas kita bikin Indonesia keren banget konser berikutnya, kita sesuai kan dengan waktunya Bapak kali ya. Kita punya konser juga Pak, bener-bener untuk musisi Indonesia selalu ada di mall atau ini di ruangan outdoor untuk bener-bener buat listeners free. Kita bener-bener apresiasi musik Indonesia banget gitu. Pak, suka banget karya sastra. Puisi yang paling berkesan atau karya sastra yang paling berkesan buat Bapak? Yang bener-bener sepertinya ini ngefek juga buat perkembangan Bapak sebagai seorang tradisannya sekarang karya siapa? Karyanya Haril Anwar pasti ya, Topik Ismail, Renra, penyair-penyair itu lah. Tadi nyanyi ga mau puisi dong Pak, coba itu gitu. Dipaksa lu tetap. Puisi? Ya, yang paling sedikit aja yang paling diingat, yang paling berkesan. Pak Fadison kita suruh untuk membaca puisi. Jarang-jarang ingat sekarang dengerin orang baca puisi kan? Aduh, yang mana ya? Terus apa? Seingetnya aja? Ada puisinya Topik Ismail itu tentang Januari 1949. Putiran logam menembus, mempunuh saudaraku. Dirabahnya pinggangnya ketika dia umum. Sejumput dendam peluluk hatiku, di mana kuburnya semakin gauh. Luka-lukamu, luka bumi kita, luka langit yang utam. Dan seterusnya lah. Wow! Gak nyangka kan? Sosok Fadison yang bener-bener cinta karena sarsa dan hafal di luar kepala. Literatur yang keluar di tahun 1959 ya Pak ya? Puisinya tahun 50-an. Tapi itu judulnya Januari 1949. Keluar biasa sekali. Keren di RadioNamu kita hari ini ya. Indonesia keren banget. Makin keren Indonesia nya karena kita bener-bener mengenal kekayaan Indonesia melalui sosok Fadison yang kita tampilkan di RadioNamu kali ini. Jangan kemana-mana listeners. Kita akan kembali dengan segmen yang paling menggelitik untuk obrolan kita di RadioNamu kali ini. Jadi jangan kemana-mana. E-RadioNamu Indonesia keren banget. Kita bikin cepat aja ini listeners. Karena memang tugasnya Fadison sebagai bintang tamu E-RadioNamu kita kali ini bersama dengan Tommy Prabowo harus menjawab cepat. Jadi gini Pak. Tadi Bapak bilang kalau dari kecil Bapak tidak pernah dikasih pilihan. Saya udah gak punya pilihan lain. Saya harus dapet beasiswa. Saya gak punya pilihan lain. Saya harus jadi nomor satu. Nah sekarang kita kasih pilihan. Bapak harus memilih dengan cepat beberapa pertanyaan dari saya. Sebelumnya kita tidak mengenal sebelumnya ya Pak ya. Kayak mau sulap, mau di hipnotis. Oke. Bapak Adli. Kita cuma punya waktu kurang dari 8 menit. Bapak harus menjawab dengan cepat pilihan-pilihan dari saya. Oke. Pilih dosen atau politikus. Dosen. Balikan sama mantan. Menurut Bapak perlu atau tidak? Tidak harus. Anggun atau Agnes? Anggun. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Jokowi atau Ahok? Kita contoh aja. Tidak ada pilihan itu Pak. Atau kalau gitu. Raisa atau Ishani? Raisa. Afgan atau Tulus? Afgan. Belusukan atau Diplomasi? Diplomasi. Tepuk tangan buat Pak. Tepuk tangan buat Pak. Balikan sama mantan perlu atau tidak? Tidak ya tadi tadi jawabnya. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Tapi komunikasi sama mantan itu perlu gak sih Pak? Tidak ada masalah. Tidak harus. Tidak harus. Dan itu kan masalah manajemen aja. Ya. Hahaha. Pak Wadi terima kasih sekali. Abrolan kita di Radio Namo kita kali ini. Benar-benar keren banget. Tentu saja. Dan itu tadi akhir obrolan kita bersama dengan Vadizwan. Tentu saja listeners. Dan saya yakin cara anda melihat dan juga memandang sosok vadizwan sekarang pasti akan sangat terlihat. berubah sekali karena beliau tidak hanya tidak ingin dilihat sebagai wakil rakyat tapi seorang budayawan yang benar-benar mencintai sekali Indonesia budayanya, karya-karya musisi-musisi dari tahun 30an pun beliau kumpulkan di Batlison Library dan juga banyak sekali karya-karya beliau yang ingin dilihat oleh masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai seorang wakil rakyat saja pesannya buat ilistras pak, buat angkatan muda sekarang kira-kira terakhir dari seorang Batlison ya untuk ilistras, saya pikir kita ini berada di dalam satu zaman yang sudah berubah zaman globalisasi karena itu ya kita harus semakin kompetitif, semakin harus meningkatkan dan mengembangkan diri kita karena kita akan bersaing dengan negara-negara lain, pemuda-pemuda lain, masyarakat dan negara-negara lain kalau kita kuat pasti kita akan mendapatkan tempat yang terperma tapi kalau kita lemah mungkin kita hanya akan menjadi pasar bagi mereka jadi saya kira kita harus mengisi hari-hari kita ini jangan menyianyiakan waktu itu yang paling penting terima kasih terima kasih terima kasih sudah mengizinkan e-Radio Network namu di tempat aktivitasnya Bapak kali ini boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Fatlison sukses terus pak dan nanti kalau sudah hasil buruan yang ketemu lagi untuk koleksi Fatlison Library boleh cerita lagi ke kita ya Pak itu dia akhir dari e-Radio Namu Indonesia keren banget bersama dengan Tommy Papuo dan juga wakil ketua DPR RI Bapak Fadlison terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!